Halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya lagi ya Sam Udin di Karisma Jalapasinya Kita mau ngobrol santai nih teman teman ya Tapi agak sedikit berbobot untuk teknisnya Karena gini ya Kalau saya nginfo kalian kan seringnya mengenai tentang dunia perlaptopan Mulai dari varian low end sampai high end series Nah disana itu kita menemui beberapa produk yang mungkin menjadi langkah di pasaran Dan itu kita mikirnya oh mungkin teknologi ini akan banyak kita temukan di tahun depan Tahun 2022 pastinya Salah satunya ini yang saya soroti disini adalah Kalau kita berbicara dengan laptop powerful Powerful itu kan cenderung kalau kita membahas laptop gaming Tapi semua orang pasti tau laptop gaming itu berat Dibawa kemana-mana gak enak Tapi tetap dia kelebihnya adalah powerfulnya Nah kalau di tahun depan Nantinya akan banyak di semua vendor Mau merek HP Mau merek Lenovo Acer Asus MSI sekalipun Akan menelurkan produknya Yaitu dia produk tipis Tapi udah ditenagai dengan prosesor dan GPU yang cukup powerful Contohnya ini Kita udah menemukan ya Di beberapa seri laptop yang udah mungkin teman teman banyak tau ya Kita yang menemukan itu ada 3 buah Yang mungkin kalau teman teman juga ngikutin ulas review kami Ada Acer S5X Ada juga ROG Flow X13 Sama yang satu adalah Ideapad Slim 5 Pro Di ketiga buah produk ini Menurut saya ini adalah prototype yang nantinya Banyak kita temukan di tahun depan Ya ini adalah produk yang out of the box Kalian pikir aja ya Biasanya kalau kita berbicara laptop powerful itu selalu Embel-embelnya ya laptop gaming berat dibawa kemana-mana gak enak Nah kali ini si vendor dengan dia ngeluarin produk yang aneh ini menurut saya Ini dia mungkin akan mencoba sebagai semacam gini dulu ya Istilahnya dia ngasih tester sama pasar Gimana sih effortnya pasar kalau kita menciptai produk yang tipis Tapi cukup powerful nantinya Nah anehmu masyarakat atau permintaan konsumen gimana Dengan dia produknya gak banyak Nah si vendor itu dia meliti analisis data tadi Akan dikeluarkan produk yang terbaru di tahun depan Karena itu adalah produk yang gak umum menurut saya Ya umumnya ya kalau kita berbicara laptop tipis Itu pasti gak powerful Cuma menang daya tanpa baterai lama Dan enak buat kerjaan kantoran Dan mungkin ngebut-ngebutan ya Tapi gak nyaman untuk nge-game Atau mungkin sebaliknya Laptop yang enak buat nge-game Tapi juga gak nyaman dibawa kemana-mana Untuk kerjaan kantor Gak mungkin kalian bawa laptop gamingnya ukuran layarnya 16 in Resolusi 2K Kan gak nyaman juga teman-teman ya Nah disana Kita akhirnya menyimpulkan sebuah riset yang akhirnya saya infokan sama kalian ini Selain dari hardware tadi Si vendor-vendor juga menyiapkan software-software terbaru Salah satunya ini Ini udah mulai ada di tahun ini ya Contohnya Windows 11 Nah Windows 11 kan udah dirilis semua Terus juga Office Home 2021 Itu adalah fitur-fitur terbaru Yang nantinya semua vendor akan di aplikasi pada produknya Mau semua merek Jadi setiap kali kalian beli produk Itu akan mendapatkan laptop dan Windows Ori Serta Office Ori yang terbaru Kalau secara pemakaian Kembali lagi yang pakai gimana Kalian manfaatnya gimana Nah sedangkan pada sisi yang lain ya teman-teman ya Kalian bisa memperhatikan tentang komponen penunjang Ini komponen penting menurut saya ya Karena pas kita nge-review beberapa produk Itu juga udah pada memakai Seri SSD M2 NVMe yang PCI generasi keempat Yang memang terbukti Kalau kita tes pakai software Crystal Disk Mark 8 yang terbaru Kecepatannya itu 2 kali lebih cepat Dibandingkan PCI generasi ketiga Itu akan banyak sekali nanti di tahun depan Keluar laptop-laptop powerful Yang menggunakan komponen PCI generasi 4 ini Saya jamin teman-teman ya Dan itu akan memberikan efektivitas atau efisiensi kalian Pas menggunakan laptop ini Jadi gak akan yang ada namanya lemot lagi Tapi kalau ditanya masalah harga Wah harga pasti akan di atas 10 jutaan Pasti rata-rata 15 ke atas Masih ya teman-teman ya Terus setelah itu Kalau kita berbicara yang lain lagi Adalah masalah resolusi sama layar nantinya Yang akan muncul di tahun depan Udah banyak ya Kita berbicara layar laptop 16 inch Mungkin baru satu produk yang menggunakan resolusi 2K Yaitu punya Legion Nantinya saya yakin juga Semua vendor-vendor juga akan mengikuti Pada resolusi tingkat 2K ini Karena tingkat kenyamanannya itu kerasa banget bedanya Pas kita pakai layar laptop yang gede 16 inch Tapi dikasih hardware resolusi 2K Wah itu lebih nyaman sekali Dibandingkan kita menggunakan layar laptop yang gede Tapi resolusi masih pakai Full HD Jadi keuntungan informasi ini Akan ada pada konsumen ini sendiri Misalkan ini Kalian memang butuh laptop powerful Tapi gak pengen laptop gaming Itu akan ada di tahun depan Akan lebih banyak pilihannya teman-teman ya Beda sama tahun ini Dan akhirnya Kalian tidak akan membelanjakan uang kalian secara berlebih Karena saya yakin Di tahun ini aja Akan banyak teman-teman yang membeli laptop lebih dari satu Untuk beda kebutuhan Misalkan Kalian butuh untuk kinerja seperti olah gambar Sekelas render Ataupun desain menggunakan software Lumion Itu gak mungkin kalian gak pakai Yang namanya laptop gaming Nah ketika teman-teman membutuhkan laptop Yang cuma kebutuhan buat data standar Kalian gak akan nyaman bawa laptop yang beratnya di atas 2K Otomatis kalian juga akhirnya beli laptop lagi Biar nyaman untuk dibawa ke kantor Bener gak? Tapi kalau pertanyaannya gini Kalau untuk entry level gimana? Kalau sekelas entry level itu Lebih banyak untuk perubahan software menurut saya di tahun depan Jadi sekarang Semua laptop yang bawaannya Windows 10 Nantinya akan rata-rata Bisa di upgrade ke Windows 11 Atau vendor itu akan langsung membanding laptop itu Dengan Windows 11 sama Office Home 2021 Karena sekarang aja udah banyak laptop yang pakai Windows 11 Sama Office 2021 Ya mungkin Saya berbicara seperti ini Biar kalian lebih efisien aja ya Dalam membelanjakan uang kalian Biar gak boros aja Karena dari semua laptop yang kita review itu Saya berharapnya kalian mendapatkan harga terbaik Serta teknologi yang memang benar-benar membantu kebutuhan kalian Entah kalian mungkin belajar Kalian kerja Ataupun kalian buat nge-game Ya biar gak salah sasaran aja Kalian membelanjakan uang kalian Udah gitu aja teman-teman ya Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian Dan kita bisa ngasih informasi seperti ini lagi Lebih banyak di season-season yang selanjutnya Tetap bersama saya Sam Udin Di garis majalah pastinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam josh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax